Intro YOLO teman-teman, kembali lagi di channel Karpros Bersama saya, Eric Edgar Nah, kali ini gue akan main game PC ya Berjudulnya Steam World Quest Dengan subjudul Hand of Gilgamek Oke, langsung aja kita start ya teman-teman Oke, disini kita adalah prajurit baru Oke Kita adalah Knight ya Gue pake Knight Oke Ini adalah Apa ya namanya ya, spin-off ya Dari game jenis ya, Steam World ya Kalau kalian sebelumnya sudah main Steam World yang nambang-nambang Pertualangan ya, dan sebagainya Ada yang satu dan dua Steam World ya Ada yang gue dulu juga, agak lupa namanya Dan ini adalah seri spin-offnya, teman-teman Dan tipe permainannya juga berbeda Game ini Strategi RPG gitu ya teman-teman Jadi, kita ceritakan ada sebuah dewa Yaitu BM-Mod ya Yang jahat Oke, ada suang Malawan yang terkorb ya Artinya dengan monster jahat itu Oke, jadi Jadi Walmulnya-nya itu ada sebuah knight yang terkorb ya teman-teman Jadi habis itu terus timbul banyak knight-knight lain ya Dan ada dua tokoh utama yang akhirnya berpetualangan bareng ya teman-teman Robot cewek dan cowok Dan itu adalah knight dan alchemist ya teman-teman Jadi Alchemist Dan inilah kisah mereka ya Oke, ini adalah knight-nya Armie Lee Oke, namanya Armie Lee Untuk yang knight-nya, cowok Ya, ini adalah Greenfinger Cruz ya Oke Jadi ini si Copernica ya Si cewek ini Itu tampaknya agak sebel sama Armie Lee ya Karena mungkin banyak bacot ya teman-teman Jadi disini Nanti gue akan Ganti aja Karena karakternya yang Copernica ini tertutup dengan muka gue Oke, kita tampaknya Akan berburu jamur nih teman-teman Karena untuk makan ya Ya, juga untuk alchemist ya Jadi si Copernica ini Kumpul material-material seperti itu ya teman-teman Jadi untuk unsari jamur Ya Oke Nah, ini kayaknya Cari obat juga Oke Tampaknya ini membingungkan juga Kalau si Copernica ini membingungkan si Armie Lee Dan akhirnya mereka berpetualang ya teman-teman Ya Ini adalah Permainannya Pake EWASD ya teman-teman Untuk jalan Lalu disini ada Buku Ya Armie Lee Dan Copernica Tampaknya si Armie Lee ini adalah Knight ya Dia di depan Dan Copernica ini yang di belakang ya teman-teman Kita lihat statusnya Ya Health-nya 80 Punya strength 11 Magic-nya 8 Cricket-l-charge-nya cuma 5% Dia menggunakan valiant sword Oke Lalu kita akan Coba ke Copernica ya Ya Copernica ini berbeda Dia adalah tipe magic teman-teman Dan cricket-nya lebih rendah Dia memiliki Senjata buku ya teman-teman Dan Ya Kalian bisa tahu Ini adalah Swordman-nya Ya Knight-nya Dan ini adalah Magician-nya ya teman-teman Seperti itu Atau alkeminya Oke Ini adalah Buru jamur ya teman-teman Jadi kita bisa berinteraksi disini Oke Jadi dengan Nah Kita bisa berinteraksi Ya Ada rooster crew Ya Dia adalah Brucewood Animatitas Yaitu adalah Peppermint Power Member Oke Dan Jadi ini Jamurnya Beracun ya teman-teman Jadi gak bisa dimakan Oke Kita bisa lihat Ada minimap Di bawah Ya Nah Dan ini kita ketemu dengan Robot-robot lainnya Teman-teman Nah teman-teman Temu sini Goblin Ya ini adalah Goblin Gitu ya teman-teman Yang berhubungan Dengan Goblin Dan biasanya Goblin itu jahat ya Teman-teman Menggunakan Dua Dua pisau Ya Diajek nih ya Dan dampaknya Kita akan berperang Nah Ini adalah perangnya Teman-teman Punch Card Battle Jadi ini kayaknya Namanya kartunya ini Punch Card ya Teman-teman Jadi kita bisa Selalu Draw 6 Setiap turn Dan itu adalah Represent dari Ability yang Dimiliki hero-hero kita Kita bisa Memilih Memilih 3 kartu Setiap turn Setiap giliran Kita sudah Senang ya Kita bisa Finish Turn kita Dengan Ada tombolnya Teman-teman Jadi yang pertama Kita akan Lakukan adalah Kita langsung Heroic Strike aja Teman-teman Ya dan Ke Coglin Nah ini adalah 11 Oke Oh tunggu 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 Kita akan Naikkan dulu Strength kita Lalu ke Coglin Dan ke Coglin lagi Teman-teman Oke Udah Cukup Dan kita Finish turn ya Ya musuhnya juga Ngeluarin 2 Cukup Sakit ya Teman-teman Dan disini Kita bisa upgrade Jadi ada kartu upgrade Dan kartu skill Ada kartu strike Yang ini adalah upgrade Yang seperti tadi Yang gue Ceritakan Dan disini Gue bisa Membunuh Coglin Teman-teman Lalu kartu skill Dan kartu Pukul ya Kita lihat Ya Ini adalah firepillar Langsung mati Brave Buster Jebret 47 Dan Serangan buku 8 poin Langsung menang Oke kita juga Dapet gold Dan titanium scraper Kayaknya Oke kita bisa Mengalahkan Coglin Dengan mudah Ya Dan Kita bisa Ganti-ganti Kartu juga Ntar yang tau Oke Kita akan Enter Nah ini Apa ini Oke kita bisa Mendapatkan Relic ya Jadi ini adalah Pahlawan yang Sebelumnya sudah Bertarung Tapi sudah mati Di masa lalu Dan mereka Meninggalkan Peti harta Ya Heroin book Geklare Ya Ada Ada heroin book Itu Ya ini ya Kalian bisa lihat disini Champion Deserve A proper reward Ya Jadi Ya itu bisa Kepatah mengatakan Nah Seorang panggaman Itu akan Mendapatkan Hadiah yang sepadan Ya seperti itulah Oke disini Bisa Ada Semak-semak ini Bisa dihancurkan Dan bisa Mendapatkan uang Jadi kalian harus Hancurkan juga Semuanya Oke Dan ada Koklin lagi Teman-teman Disini ya Let ambush them The hero Handbook Describe Situation like this Oke kita Berarti Kayak Paduan handbook ya Kayak adventure handbooknya Di Ragnarok mungkin Oke Oke Cowernika Juga setuju Jadi kita bisa Melakukan Preemptive Strike Ya kalian bisa Melakukan Preemptive itu Dengan Melakukan Serangan Ke musuh Langsung ya Coba kita Lihat disini Nah Ini berubah Nah Jadi mousenya Berubah Oke disini Kalian bisa lihat Di atasnya adalah Skill SP ya Teman-teman SP kita Jadi untuk Menggunakan Skill Ya teman-teman Itu kalian harus Menggunakan SP Teman-teman Jadi untuk Menggunakan Untuk itu kita Tidak bisa menggunakan Skill di awal permainan Harus mengumpulin SP dulu Kalau ini kan Menggunakan 1 SP Kalau ini menggunakan 2 SP Gitu ya teman-teman Oke kita langsung Serang aja Ketika 1 serangan Itu akan menambahkan SP teman-teman Jadi Kalau 2 serangan Ya Nah ini sudah bisa SP ketiga Jadi bisa Untuk mengalahkan Yang ini Gitu ya Oke Nah seperti itu Saya bisa ngerang ini Lalu fire pillar Kesini Dan mana barrier Harusnya mana barrier Jumlah Nah Ini musuhnya Sudah mati Bentar lagi Level up Oke Kita dapatkan Beberapa uang Dan material Oke Disini kalian bisa Hancurkan Saja Semak-semaknya Tapi disini ada 2 jalan ya Teman-teman Kalau kalian lihat Ke atas dan ke bawah Gue coba Ke bawah dulu aja Oke disini ada Apa ini Statue ya Gilgamek True engine hero Oh ini Gilgamek yang ada di Subjudul itu ya Mungkin ya teman-teman Ini pahlawan yang mungkin Sudah mati Atau masih Belum ya Kayaknya pahlawan yang Dihormati gitu lah Ya karena Dia mengalahkan Ya Behemot Dan menjadi korup Itu ya teman-teman Tadi yang di awal Oke Ya mungkin Sudah mati ya Eros tattoo Oh jadi ini Bisa meng Heal Kita Teman-teman Dan Kita juga Bisa saving game Disini Oke Karena tampaknya ini adalah Jalan lanjutnya Gue akan ke atas Dan Ternyata Lawannya gede banget ya Teman-teman Aduh Belum sempet ngelawan nih Oke Gue akan Ningkatin HP Dan Akan ngelawan ini ya Teman-teman Ya Seperti ini Jadi Ini Ningkatin strength Jadi nambah 1 Attack Dan musuhnya Melakukan tenacity Yaitu meningkatkan Defense Teman-teman Oke Gue akan Lakukan Serangan Gemburan Oke Resist Resist Ya ini karena tenacity Tadi Aduh Nggak apa-apa Ada Book smash Book smash Kill Nggak bisa Fire pillar Oke Book smash Fire pillar Dan langsung mati Nah ini gampang ya Teman-teman Kobernikahnya gampang Kita naik level Dan mendapatkan Masing-masing 2 HP Kayaknya Memang Levelingnya Hanya HP ini ya Kita mendapatkan Skill browser Yaitu adalah Equip Oke kita bisa Check equipment Disini Accessories Nothing Dan kita bisa Kasih Skill browser Yaitu menambahkan 20% HP Good Good Oke Kemana nih Oke kita lanjut aja Ternyata gampang ya Kita save lagi Tambah HP Oke lanjut Oke tambahnya ini adalah Misi terakhir kita Kali ini Yaitu mendapatkan Jamur Peppermint Puffer Ternyata gede banget Dan baunya Seperti Peppermint ya Mungkin seperti Permen Karitmin gitu ya Dan kita akan Ngambil Jamur ini Langsung aja Kita ambil Dan berhasil Oke Dan tampaknya Tidak ada yang Senang ya Dengan kehadiran Kita disini Kita lihat Apa ini Dan jamur Reksasa Oh darn Oke kita lihat Bisa dilihat disini Kita jamurnya Namanya Gombus Ya Tidak ada Bus Belum Paham juga Lalu kita serang aja Ya Apanya 600 ya Temen-temen disini Dan Buk-buk-buk smash Let's finish them Oke Kita kumpulin 3 SP dulu Ya Dia yang melakukan War Cry Ya If your heroes fall to 0 The game The hero is scrap Ya Kalau semuanya scrap Berarti game over Card belong to scraper Belong useless Jadi Kartu yang Hero nya udah mati Gak bisa digunakan ya Jadi kalian hanya bisa Redraw Temen-temen Oke Kita Kasih Army Lee nya Mana barrier Kita akan Melakukan Fire pillar Dan juga Flame wave Oke Jadi kita kasih barrier dulu Shield ya Ya ini kalahnya dengan api soalnya Temen-temen Oke kita Langsung aja Melakukan ini Dan ini Dan ini Oke Bravado Baruch strike Brave cluster Run forward punch Oke kita kasih Lagi mana barrier nya Kita pukul-pukul aja dulu Ya Ya musuhnya juga punya 4 SP temen-temen Jadi kita harus Membuatin SPO 3 Kal family Oh ternyata mereka bisa melakukan Memanggil Itu ya Kecil-kecil ini Kita fokus ke Ya seperti ini Kita bunuh satu Dia melakukan poison Dan serangan kecil Oke ternyata sakit Fokus condition Poison Ya temen-temen Jadi Nanti bisa masuk ke podium Ya poison Seperti kita yang tau ya Jadi kita akan Menderita Core team Core Giliran kita Gak apa-apa Gak apa-apa Oke kita langsung Hero extract aja Seperti ini Seperti ini Dengan api Dan kita bunuh yang kecil Ya melakukan workernya Yaitu Membakan attack lagi Kita mendapatkan flame wave Temen-temen disini Oke Kita akan makan Provando lagi Ya jadi Nanti kita bisa reroll Aduh dua-duanya kena Sekarang Mereka gak ngeluarin Kita jururkan aja Langsung Aduh Baru kolkramin Sekarang Ini Badi 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 Dan power base Firebillard Firebillard Dan shield Dan shield Firebillard Firebillard Dan shield Sepertinya ini gampang banget teman-teman Udah punya Pukul, pukul, dan pukul Pukul, pukul, dan melawan play mula Gua rekan lagi Dan tampaknya udah sekarat dia ya teman-teman Gua melawan perangkat dulu Strike, dan strike Kurang 13, dia melawan calvan dulu lagi Barbilar 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 Kukul ke dulu Kukul ke siling Udah mati gak ya? Udah yang kecil ini, belum mati ini Ternyata sih alchemist ini kalau mukul kecil banget Jadi Nah, teres Ya, kita naik life lagi Dan sesuai dengan jobnya Army Lee ya, pasti akan menambahkan HP-nya lebih tinggi daripada si Kopernika Kalian bisa mendapatkan beberapa material dan juga gold Ya Ya Did even break a suite ya? Sampai melawan itu tadi gak mengeluarkan keringat gitu ya teman-teman Dan kita disalahin lagi si Armilly ya Tampaknya si Armilly ini sereng ngenteng kek Gimana ya teman-teman Menganggap remeh Oke, kita chapter yang pertama Yaitu Ne dan Alchemist Wisa selesai Jadi mereka bisa mendapatkan jamur peppermint yang tadi warnanya biru ya teman-teman Dan Gue dapatkan 67% disini Entah apa yang ketinggalan Nanti gue akan cek lagi Ya, kira-kira gini dulu dulu ya teman-teman Video kali ini Kalau kalian suka like, share dan Jangan lupa subscribe ya Nyalakan loncengnya teman-teman Gampangnya nanti gue juga akan main game ini lebih lanjut lagi ya Tapi gue mungkin akan ulangi lagi sampai 100% Oke teman-teman, gitu dulu Sampai jumpa di video berikutnya Oke, dadah